Oke, teman-teman semua terima kasih. Ini kita kelas pengganti sebetulnya ya di tengah-tengah jam istirahat. Gak ada yang bermasalah dengan jam kuliahnya kan ya? Tidak Pak, aman. Sudah tidak Pak. Aman Pak, aman. Jadi, ini saya ingin menegaskan teman-teman untuk tugas mata kuliah SPAM kita. Untuk tugas mata kuliah SPAM, output di UAS itu adalah sampai dengan jaringan Epanet. Jaringan Epanet sampai input base demand dan juga input jenis-jenis pipa. Seperti yang sudah diajarkan di pertemuan Epanet di hari terakhir yaitu tentang insert base demand dan juga diameter pipa. Seperti itu. Nah, kita terkendala satu hal yaitu terkait running, running di Epanet. Tapi gak apa-apa, insya Allah nanti kita akan ada tambahan terkait itu. Tapi karena mengingat kemarin kondisinya tidak memungkinkan, jadi kita belum bisa melaksanakan praktikum Epanet tersebut. Begitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Oke. Jadi, di sini juga kemarin kita berhenti melakukan praktikum Epanet dikarenakan ada salah satu mahasiswa yang ternyata positif COVID. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan itu lagi sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan karena melihat situasi dan kondisi saat ini yang masih fluktuatif sekali terkait COVID ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah melihat banyak di lingkungan sekitar teman-teman yang nilai, apa namanya, angka positif COVID-nya semakin meningkat ya. Iya Pak, itu Pak. Di kluster rumah saya juga sudah ada, per hari ini sudah ada 12 orang yang positif COVID-nya. Dan salah duanya adalah ada dua orang keluarga itu, dia merupakan dokter gitu. Bu, ibu. Tampak saya nih, PT sudah ada yang meninggal Pak. Innalillahi, iya. Nah, itu sangat menerima sekali, teman-teman juga dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tanya-tanya tahu kapan kita bisa kena. Tapi Alhamdulillah kemarin tempat beredar kabar ya, infonya saya kena COVID-nya, tapi ternyata tidak. Jadi hanya ada miskomunikasi saja, hanya ada miskomunikasi saja itu kemarin. Alhamdulillah sehat, sampai saat ini masih sehat-sehat saja, Alhamdulillah. Nah, terkait COVID ini, kan sebetulnya itu merupakan isu yang, apa ya, isu global dan juga bisa menjadi sensitif. Harapannya kita bisa mendapatkan informasi, nanti teman-teman, apalagi menyangkut nama institusi atau tempat kerja kalian dan lain sebagainya, itu sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Pesan saya itu saja. Lalu, terkait perkuliahan, jadi, sebentar saya mau share screen. Screen saya bisa tergantung. Screen saya beberapa di sini saat lalu terlalu memberikan pasangan di sini, yang itulah kenal Anda sih, saya masih terlalu mendapatkan hidup di sini, kalau saya sudah di bawah centimeters di sini, sedang bahasa itu adalah blokka kemudian edukungi berada di sini. Terima kasih. 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 Oh siap Silahkan yang lain ada pertanyaan Nanti kalau sudah itu Karena kita keterbatasan ruang ya Kalau sudah itu nanti Bisa saja kita ada additional Pertemuan untuk Epanet walaupun di semester Yang bukan saat ini Tapi untuk ini Pak Misalkan file-nya nanti Pak File-nya apa Pak ya File Epanet kan bisa di file-save BIM Itu intinya Pak Nanti ada Nanti di Epanet Itu akan muncul seperti ini Mas Akan muncul titik itu Kalau misalkan saya klik Dia muncul panjangnya berapa Diameternya berapa Ravness-nya berapa Seperti itu Tapi velocity belum pada jalan Oh iya Lebih kesan Jadi nanti kalian Kalian tuh mengisi nilai Rockness C Kekasaran pipa Kekasaran pipanya itu Pak mau nanya Pak Ya silahkan Jadi ntar kalau misal buat UAS Bisa beda kan Wilayahnya kan Pak ya Ya memang pasti beda semua Gak ada yang sama Enggak maksudnya dibedain sama yang UTS kemarin Oh boleh boleh beda Oke makasih Pak Oke ada lagi yang lain Pak Dodit Ya silahkan Pak ini untuk best demand Ini harus diisi sendiri ya Pak Yang setelah elevasi ini Best demand Best demand itu harus diisi sendiri Elevasi juga harus diisi sendiri Nah untuk best demandnya itu Angka Angka apa maksudnya Pak gitu Kalau elevasi kan jelas gitu Best demand itu kan kebutuhan ya Ini yang saya share disini loh Mas Oh iya iya Baik 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 Yang saya share disini Ini best demand itu Di junction Kebutuhan airnya berapa Oh baik Pak Siap siap Nah best demand itu Kebutuhan air ya Per blok Yang seperti ini Di titik 4 itu berapa Misalkan 80 liter per second Jadi 80 aja disini Elevasi disini berapa Seperti itu Berarti satuannya liter per detik ya Pak Iya kalau gak salah Di planet itu LPS di setting di awal kan ada ya Oh iya iya benar Baik baik Ada lagi yang lain silahkan Sama ini Pak Seingat saya tuh kemarin itu Pas pelatihan Di pertemuan kedua itu Baru sampai Kepanjang Rautness Sama ini Pak Jadi masih belum masuk ke diameter Pak itu Nentuinya gimana Pak nanti Pak Nah diameter nanti menggunakan diameter default Jadi kalau diameter Misalkan seragam sama semua gitu gak apa-apa Itu masih tertoleransi Karena kita memang belum sampai ke sana Karena diameter itu nanti di default ya Misalkan default itu kalian setting di 200 Semua pipa ukurannya 200 Ketika di running pastikan Banyak trouble nya Nah itu trouble itu nanti yang harus kita Perbaiki satu persatu Di pertemuan ketiga itu Seharusnya kita akan memperbaiki Hal tersebut Pipanya dikecilkan Atau dibesarkan Seperti itu Oh jadi gak apa-apa ya Pak Kita kalau misalkan diameter nya Masih belum dan masih sama Betul Tapi yang penting Eh Pak apa namanya Base demand sudah betul Terus elevasi harus sudah betul Terus panjang pipa harus sudah betul Rautness atau kekasanan pipa harus sudah betul Nah itu yang nanti akan saya lihat di UAS itu Ya Pak Kalau Rautness kan Berdasarkan pipa yang kita pakai Pak Betul Apa kayaknya 140 kalau ditugas kita disamain gak apa-apa Pak Boleh boleh Yang pasti Gak 60 gitu 60 nih Rautness apaan Gitu Kelihatan kok salah-salahnya nanti Baik Pak Oke Ada yang lain teman-teman Pertanyaan yang lain terkait itu Pak kalau Rautness 140 itu kan HDPE ya Betul Kebetulan saya yang pakai PVC ini 120 gak masalah ya Gak apa-apa Gak apa-apa Mungkin nanti selain Selain Apa namanya Selain Ya nantilah Nanti saya akan buat lembar soal kan Lembar soal Lembar soal itu apakah hanya mengumpulkan epanet saja Ataukah ada sedikit pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman Gitu Jadi Harapan saya kalian punya perhitungannya gak ngasal ngisinya Nanti kalau saya ada pertanyaannya Kalian menjawabnya harus sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan Dan semua orang pasti beda gak mungkin ada yang sama Baik Pak Baik Pak Baik Pak Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman Silahkan Mau mastiin Pak Kalau untuk base demand itu Diisinya per junctionnya apa ya Iya per junction mas Asal kalian penentuan junctionnya itu sudah betul Nanti juga penentuan junctionnya sudah betul Otomatis pembagian base demandnya akan sudah betul Gitu Kalau saya Pak Pak pakenya itu Pak pake yang nomor 3 Pak Jadi dia itu Per di ujung blok gitu Pak Soalnya kalau misalkan Dia cuma di depan blok doang Jadi jaringannya cuma dikit Pak Nah itu berarti nanti pembagian Base demandnya per ujung-ujungnya dibagi dua kayak gitu Nah Pasti kamu Sedikit ya ininya ya Apa Konsumennya Ya itu gak apa-apa Kayak gitu gak apa-apa Yang pasti kalau yang ini gak boleh nih ya Ini terlalu banyak Nanti Samungan rumahnya terlalu banyak Ini juga nih Ini gak lazim nih Oh yang tiga ini gak lazim ya Pak Yang tiga ini gak lazim Kecuali ada satu titik di area tersebut Yang tinggal sendirian Nah itu boleh tuh Satu tuh Tapi kalau Banyak seperti ini Di isinya satu disini Itu kayaknya gak pas Tapi kalau terlalu padat sekali Misalkan banyak banget perumahannya gitu Yaudah di ujung seperti ini gak apa-apa Gitu Tapi kalau Wah kayak punya kamu tadi kasusnya Misalnya gak terlalu banyak nih Pak Perumahannya Yaudah kayak gini boleh Disini 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 gitu kan Oh iya Gak kalau saya Pak kayaknya yang tiga sih Pak Jadi pipanya sampai ujung gitu Jadi paling saya koreksi Jadi pakai nomor dua ya Pak ya Pakai nomor dua paling gak Kalau nomor tiga ini Misalkan ada rumah satu gitu ya Di ujung banget gitu Yaudah pakai satu Kayak gini satu Oke Pak Oke Silahkan yang lain teman-teman Ini pesertanya 99 ya Ini gabungan dari semua kelas kan ya Pak Oh iya beberapa ini Silahkan kalau ada pertanyaan Terkait tugasnya Nanti Saya akan mengirimkan lembar-lembar tugas Nah kalian nanti mengacu sama itu aja Tapi gambarannya Kisih-kisihnya adalah Yang tadi saya utarakan Begitu Untuk materi yang kedua Itu belum sampai saya share ya Nanti saya share Kita kan ujian tanggal 12 ya mulainya ya Iya betul Pak tanggal 12 Di beresnya Dua minggu lagi Mulainya ya 12 ya Pak mau tanya Pak Ya silahkan Untuk minimal luas itunya Pak Di mapnya itu berapa ya Masih sama kayak UTS itu Pak Kemarin berapa Ayo Kemarin 10 Berapa ya 10 hektar ya 10 hektar Sama 10 hektar Oke oke Terima kasih Ada yang lain? Katu cukup jelas Teman-teman Halo Cukup mungkin Pak Cukup Silahkan kalau ada pertanyaan ya Ini mungkin Kita ada Satu pertemuan lagi Ini tanggal berapa nih? Sekarang itu tanggal 27 Kita masih ada satu pertemuan lagi ya Sebelum UTS Eh sebelum UAS Ya satu pertemuan lagi Sebelum UAS Nanti boleh diskusikan tugas teman-teman tuh Pak Gimana Mas? Yang rekaman pertemuan offline kemarin Oh belum Belum saya upload Halo Belum-belum saya upload Oh iya Pak Nanti saya upload Pasti saya share juga Di grup teman-teman kok Di grup Whatsapp Makanya grup Whatsappnya Dipantau aja nanti Ayo ya makasih Pak Cukup ya Untuk Kisih-kisih UASnya Saya rasa udah gak ada pertanyaan Kalau udah gak ada pertanyaan Akan saya akhiri Teman-teman bisa diskusi Via Whatsapp group Itu 24 jam aktif Tujuannya untuk mengakomodir Apa yang teman-teman Kurang paham terkait SPAM ini Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk pertemuan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh